Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua antin kapi dan korupsi dalam kegiatan importasi ulang pada Pementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015-2020 Surat Perintah Penyelidikan No. 53, tanggal 3 Oktober 2023 Adapun hal tersebut adalah sebagian berikut Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar Kementerian Tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 Telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami fitur sebulan Sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTN Memberikan izin persetujuan impor Gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP Yang kemudian gula kristal mentah tersebut Diolah menjadi gula kristal putih atau GKB Sesuai dengan keputusan mentah perdagangan dan industrian Nomor 527 tahun 2004 Yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah PUFN Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL Impor gula tersebut dirakukan oleh PT AP Dan impor gula kristal mentah tersebut Tidak melalui rapat koordinasi atau rakor Dengan intansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi Dari kementerian-kementerian Guna mengetahui kebutuhan real Gula di dalam negeri Kemudian Pada tanggal 28 Desember 2015 Dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian Yang dihadiri oleh kementerian Di bawah MENKU Berekonomian Yang salah satu pembahasannya Bahwa Indonesia pada tahun 2016 Kekurangan gula kristal putih Sebanyak 200 ribu ton Dalam rangka stabilisasi harga gula Dan pemenuhan cetok gula nasional Pada bulan November sampai dengan Desember 2015 Tersangka CS Selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Perusahaan Perdagangan Indonesia Memerintahkan Staff Senior Manager Bahan pokok PT PPI Atas nama P Untuk melakukan pertemuan Dengan delapan perusahaan Swasta Yang bergerak Di bidang gula Padahal dalam rangka pemenuhan cetok Dan cetabisi harga Seharusnya Di impor adalah gula kristal putih Setara langsung Dan yang dapat melakukan pemenuhan cetok Hanya BUMN Mau cuan dari trading? Bisa Nih pelajarin dulu dasarnya Gimana candlesticknya? Bahwa kedelapan perusahaan swasta Yang mengelola gula kristal mentah Menjadi gula kristal putih Sebenarnya Egypt industrinya adalah Produsen gula kristal laminasi Yang diperuntukkan Untuk industri makanan, minuman, dan farmasi Setelah kedelapan perusahaan tersebut Mengimpor Dan mengelola Gula kristal mentah Menjadi gula kristal putih Selanjutnya PT BPI Seolah-olah Membeli gula tersebut Padahal senyatanya Gula tersebut Dijual oleh perusahaan swasta Yaitu Delapan perusahaan tersebut Ke pasaran Atau ke masyarakat Melalui dibutor Yang terafiliasi Dengannya Dengan harga 16.000 Per kilogram Yaitu harga yang lebih tinggi dari HIT Saat itu 13.000 Dan tidak dilakukan Operasi pasar Bahwa dari pengadaan Dan penjualan BKM Yang telah diolah Menjadi gula kristal putih tersebut PT BPI Mendapatkan fee Dari delapan perusahaan Yang pengimpor Dan mengelola gula tadi Sebesar 105 rupiah Per kilogram Bahwa Kerugian negara Akibat perbuatan Importasi gula Yang tidak sesuai dengan Ketentuan perubahan-perubahan yang berlaku Negara dirugikan Sebesar Kurang lebih 400 miliar rupiah Bahwa selanjutnya Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 Penyidik pada Jasa Agung Buda Tindak Bidana Khusus Kejasa Agung Buda Menetapkan Status Saksi Terhadap Dua orang Menjadi Tersangka Karena Telah memenuhi Alat bukti Bahwa yang bersabutan Telah melakukan Tindak Bidana Kurufi Ada pun Kedua tersangka tersebut Adalah Satu TTL Selaku Menteri Perdagangan Periode 2015 Sampai Dengan 2016 Berdasarkan Kurang penetapan Persangka Nomor TAP Garis dasar 60 Garis miring F TITIK 2 Garis miring FD TITIK 2 Garis miring 10 Garis miring 2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Yang kedua Tersangka Atas nama CS Selaku Direktur Pembangunan Bisnis Pada PT PPI Periode 2015 2016 Berdasarkan Ketua Perintah Pertama Persangka Nomor Terletak Garis dasar 61 Garis miring F TITIK 2 Garis miring FD TITIK 2 Garis miring 10 Garis miring 2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Bahwa Terhadap Kedua Tersangka Dilakukan Penahanan Hutan Selama 20 Hari Kedepat Untuk Tersangka TTL Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 50 Tanggal 29 Oktober 2024 Dan Untuk Tersangka TS Ditahan Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 51 Tanggal 29 Oktober 2024 Grupa Grupa Tersangka 50 Tersangka Tersangka 30